Intro Belasan tracy divis kembali terjari operasi Ribuan rokok tanpa cukai diamankan Jelang Natal dan Tahun Baru harga beras dan telur naik Intro Saudara selain ketiga informasi tadi Sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan Untuk mengisi rangkaian Kompas News Bangka Blitung hari ini Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Bangka Blitung Selama 30 menit ke depan kita jelang Berita pertama Kompas TV independen terpercaya Bersama saya Meita Janiarti Inilah Kompas News Bangka Blitung Selengkapnya Intro Saudara belasan residivis atau penjahat kambuhan Kembali terjaring operasi menumbing Yang digelar poldah ke Pulauan Bangka Blitung Sejak sebulan terakhir Dari 22 tersangka yang diamankan Sebanyak 14 diantaranya merupakan residivis Dengan berbagai kasus tindak kejahatan Dua diantara pelaku kejahatan yang terjaring operasi Dilumpukan polisi dengan tembakan di bagian kaki Selain pelaku juga diamankan berbagai barang bukti Seperti 1 unit kendaraan roda 4, 6 unit kendaraan roda 2, musim genset, televisi, 20 gram sabu, serta sejumlah handphone Hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian Para pelaku kerap meresahkan warga Dan beberapa diantaranya melaksanakan tindak kejahatan Disertai aksi kekerasan Dari 22 tersangka tersebut 14 diantaranya adalah penyelidikan Kabupan memperkenalkan kekerasan Kemudian dari hasil operasi ini Yang telah Berang bukti yang diantarakan Itu berdiri dari 8 unit Para pelaku terancam hukuman pidana Mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun penjara Masyarakat diminta waspada Dan melaporkan setiap tindakan mencurigakan pada pihak kepolisian Herudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepelawan, Bangka Belitung Ribuan rokok berbagai merek diamankan pihak berwajib Karena tidak memiliki cukai resmi pemerintah Sebagian besar rokok yang diamankan Menggunakan merek yang mirip Dengan merek rokok yang berada resmi di pasaran Rokok tanpa cukai Diamankan pedugas saat razia Yang digelar di kawasan pelabuhan Pangkal Balam Selain tidak memiliki cukai, rokok yang diamankan Juga diduga terbuat dari bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan Selain mengamankan barang bukti Polisi juga mengamankan seorang tersangka berinisial PH Yang diduga bertindak sebagai agen penyalur Untuk wilayah Kepelawan, Bangka Belitung Tentukan anggota kami menyebar ke seluruh Pulau Bangka Dari mulai, ya itu tadi saya sebutkan, Toguali sampai Linyu, Langkat Untuk pun, kami sebar anggota kami Dengan sinergi dengan pihak kepolisian dalam ini Karena kami juga terbatas Jadi siapa yang dapat tangkapan dulu Kami saling-saling berkomunikasi Jadi kemarin terakhir, Oda nanggapnya di pelabuhan Pangkal Balam Jadi kami sendiri pun sampai ke toko-toko pun kami sudah sosialisasi Kami ambil rokok-rokok Saat ini, barang bukti dan tersangka diamankan di markas polisi Perairan Kepelawan, Bangka Belitung Guna proses hukum lebih lanjut Pihak Bejukai Pangkal Pinang sejauh ini terkendala dalam pengawasan Karena terbatasnya petugas untuk operasional di lapangan Heru Danur, Kompas TV Pangkal Pinang Kepelawan, Bangka Belitung Sedara seorang terdakwa kasus penyalahgunaan dana bergulir Di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung Mengembalikan uang senilai 2 miliar rupiah Pada pihak kejaksaan Dana bergulir berasal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Atau LPDB Di bawah naungan Kementerian Kooperasi dan UKM Pengembalian uang oleh tersangka ini dilakukan dua tahap Yaitu tahap pertama senilai 300 juta Dan tahap kedua 1,7 miliar rupiah Pengembalian uang dilakukan terdakwa Suwidi Yang kini menjalani persidangan di pengadilan tipikor Pangkal Pinang Uang senilai 2 miliar rupiah dipinjamkan terdakwa Saat menjabat sebagai Direktur CV Biluton Makmur pada tahun 2011 Pihak kejaksaan menemukan adanya dugaan pelanggaran Dalam persyaratan dan penggunaan dana pinjaman pemerintah Yang dilakukan terdakwa Saat pengajuan dana Terdakwa juga telah menerima dana pinjaman senilai 7 miliar rupiah Dari BNI Tanjung Pandan Karena ini terdakwa ini sekarang lagi sidang Itikat baiknya mengembalikan keuangan negara Maka pada saat proses penuntutan ini dikembalikannya Kes dan tadi sudah sama-sama kita lihat bahwa dikembalikan Karena kerugian uang negaranya 2 miliar 300 pada saat dulu sudah diserahkannya ke persambutan Ke pihak LPDB Jadi tinggal sisanya 1,7 miliar dikembalikan kepada penuntut umum Sewidih dijerat pasal 2 Undang-Undang Topikor Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara Pihak kejasaan saat ini masih mendalami kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan WNang Dari petugas LPDB Herudah Nur, Kompas TV Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung Saudara tetap saksikan Kompas News Bangka Belitung selengkapnya Usai jeda berikut ini Kompas TV independen terpercaya Terima kasih telah menonton!